Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Bapak yang terhormat dan setanah air salam satu profesi Saya sampaikan informasi penting dan resmi dari Kemdikbud Bahwa Kemdikbud memberi arahan kepada guru semua jenjang Mulai dari FAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB Tidak hanya bagi guru Informasi dari Kemdikbud ini juga berlaku bagi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Penilik Informasi Kemdikbud ini ditujukan untuk pembukaan Pendaftaran yang berlaku hingga 22 Oktober 2022 Bagi guru dan kepala sekolah TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB Serta pengawas sekolah dan penilik Apakah itu? Dalam rangka merayakan Hari Guru Nasional 2022 Kemdikbud mengumumkan melalui media sosial Instagram at ditjen .gtk.kemdikbud Mengenai acara penghargaan Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2022 Atau Apresiasi GTK 2022 Apresiasi GTK 2022 Merupakan bentuk penghargaan Kemdikbud kepada pendidik atau guru Dan Tenaga Kependidikan Yang telah memberikan layanan pendidikan Terbaik bagi murid dengan semangat belajar Terus berkarya dan berbagi Semangat dan pengabdian pendidik dan tenaga kependidikan Tersebut tentu sejalan dengan Visi merdeka belajar Untuk mengikuti ajang penghargaan Dari Kemdikbud ini Guru dan Tenaga Kependidikan Wajib mengirimkan karya terbaik Namun sebelum itu Perlu dilakukan pendaptaran Apresiasi GTK 2022 Yang mulai dibuka pada Tanggal 19 September 2022 Hingga 22 Oktober 2022 Untuk lebih jelasnya Yang tergolong peserta dalam kegiatan Apresiasi GTK 2022 Kedua yaitu Satu pendidik Guru TK SD SMP SMA SMK Dan SLB Pendidik Pak Wud Dan Pamong Belajar Kedua Kepala Sekolah Jinjang TK SD SMP SMA SMK Dan SLB Tiga Pengawas Sekolah Pengawas TK Pengawas Pendidikan Dasar SD SMP Pengawas Dikmen Dan Diksus SMA SMK Dan SLB Empat Penilik Untuk dapat Mendaptarkan diri Dalam kegiatan Apresiasi GTK 2022 Ada peseratan yang wajib dipenuhi Sebagai berikut Memiliki Pendidikan Terakhir Minimal S1 Atau D4 Untuk guru Pendidik Pak Wud Pamong Belajar Kepala Sekolah Dan Pengawas Sekolah Yang dibuktikan Dengan Poto Atau Sken Ijasa Terakhir Itu saja Ibu Bapak Yang terhormat Yang dapat saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepala Sekolah